Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, hari ini saya akan melakukan perempelan pada pohon gambas atau pembuangan sulur air sulur air pada tanaman gambas Oke, kita lihat bagaimana caranya Oke teman-teman, jadi ini adalah batang utama yang ini batang utama, dia menjelur ke atas terus untuk sulur air adalah sulur yang berada di ketiak daun dia menjelur ke pinggir seperti ini teman-teman Nah ini ya Ini tanaman gambas kita berumur 20 hari teman-teman Nah, jadi yang kita buang itu adalah seperti ini teman-teman Daun dan juga tunas air yang berada di bawah ini ya teman-teman Nah, begini Jadi ini kenapa kita buang ini juga untuk menghindari pertumbuhan jamur karena cahaya matahari yang kurang kurang menembus ke tanah itu akan bisa menimbulkan jamur patogen Nah ini kita buang sekitar 3 atau 4 tunas air yang di bawah teman-teman Oke Jadi seperti itu teman-teman ya Ini kita buang Kita buang Untuk gambas ini kita buang yang di bawah saja teman-teman Yang di bawah saja Karena walaupun dia berbuah dia akan menyentuh ke tanah yang akhirnya buahnya pun akan bengkok ya teman-teman Karena saya menggunakan para-para Jadi kita fokuskan buahnya di atas ya Oke Kalau berumur segini jangan terlalu banyak dulu dibuang ya teman-teman Dan juga tunas airnya Karena daun ini juga diperlukan untuk Fotosintesis pada tanaman Nanti setelah menjulur ke atas Setelah dia ke atas Si batang utamanya Baru bisa kita buang lebih tinggi lagi teman-teman Ini adalah pembuangan tahap pertama teman-teman Jadi kita buang yang di bawah saja Teman-teman bisa lihat Kalau seperti ini kan Dia terang Jadi matahari pun Bisa langsung tembus ke Tanah ya teman-teman Langsung tembus ke tanah kita Kalau seperti ini kan Ini sangat terlindung teman-teman Akhirnya mataharinya akan terhalang Sehingga bisa Menumbuhkan jamur patogen teman-teman Nah ini kita buang Ini pembuangan tahap pertama ya teman-teman Karena gambar sini baru berumur 20 hari Oke sebelah lagi Sekian teman-teman Jadi begitu ya Cara membuang seluruh air Pada tanaman gambas Oke terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton